Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin Yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa menikahi Tuan Muda Antepi Untuk episode yang akan datang Namun sebelum Mimin melanjutkan Untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua Mimin mau tanya dulu nih guys Kalian berasal dari kota mana aja Tolong jawab pada kolom komen ya Biar Mimin bisa tahu Di episode kali ini semakin seru menegangkan Serta bikin bapak dibuatnya Dimana inilah detik-detik Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini Akan melakukan unboxing kedua mereka Dimana disini terlihat Kalau Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini Saling mendekat Lalu Tuan Muda Abimana tanpa berkata-kata Ia pun membukung Kinanti dan meletakkan Kinanti ini di tempat tidur Kinanti pun sangat menikmati pelayan Tuan Muda Abimana ini Ia tampak memandang kepada Tuan Muda Abimana Begitu juga dengan Tuan Muda Abimana ini memandang kepada Kinanti Dan Tuan Muda Abimana ini terus saja mendekatkan tubuhnya kepada Kinanti Yang saat ini sudah tertidur di tempat tidur mereka Lalu Tuan Muda Abimana dan Tuan Muda Abimana Lalu memegang tangan Kinanti dan meremas jari Kinanti Akhirnya unboxing kedua mereka pun terlaksana ya guys Dan keesokan harinya Wajah cerah Kinanti dan Tuan Muda Abimana ini sangat tambah Namun rupanya Oma dan Bijumi ini telah menyintai Kinanti dan Tuan Muda Abimana Dimana saat itu ketika Bijumi masuk ke kamarnya Kinanti Ia tidak melihat Kinanti dan Tuan Muda Abimana Namun tempat tidur Tuan Muda Abimana dan Kinanti nampak berantakan sekali Ketika Bijumi keluar Ia melihat kalau Kinanti ini habis mandi basah ya guys Tentu saja Bijumi ini sudah tahu kalau Kinanti dan Tuan Muda Abimana ini Habis melakukan unboxingnya Bijumi langsung menjerit memanggil Oma dan mengatakan Kalau Kinanti habis mandi basah Tentu saja Kinanti yang melihat Bijumi menjerit memanggil Oma ini Sangat malu ia pun berlari dan bersembunyi di belakangnya Bijumi Namun Oma yang dipanggil oleh Bijumi ini langsung datang dan melihat kepada Kinanti Ia tanpa setenyum dan tertawa Namun saat ini Kinanti malu sekali dipergoki oleh Oma ini Dan rupanya Abimana juga ada di sana Abimana yang terkejut Mendengar jeritan Jumi dan kegirangan Oma ini Ia pun menjatuhkan Gucci saat itu Mereka berdua ini tampak malu diketahui oleh Oma Yang dimana Oma ini sangat kegirangan Dan bersama Umi sambil bertepuk tangan Ia mengatakan akan sebentar lagi mendapatkan jijit Dan di scene berikutnya Tuan muda Abimana yang ketahuan habis unboxing bersama Kinanti ini lagi-lagi marah kepada Kinanti Ia mengatakan kepada Kinanti kalau Kinanti ini sangatlah lebay Namun Kinanti menjawab pertanyaan Tuan muda Abimana ini Wajar saja jika ia mengakui kalau Tuan muda itu adalah suaminya Ya tentu saja bila ketahuan unboxing juga gak apa-apa ya guys Namun lain halnya dengan Tuan muda Abimana ini Ia sangat malu ketahuan oleh Oma Dimana pada episode yang lalu diceritakan Kalau Tuan muda Abimana ini ditemui oleh David Dan David menceritakan semua hal tentang Amanda Namun disini Amanda rupanya berkelit Kalau ia tidak melakukannya yang menyamar sebagai alia Dan handphone tersebut bukanlah milik Amanda Dan Amanda pun meminta izin kepada Kinanti Ia mengatakan kalau ia akan cuti karena neneknya di kampung sedang sakit Padahal Amanda saat ini sedang sakit hati melihat Kemesraan Tuan muda Abimana dan Ia akan menghindar untuk sementara waktu dari pertanyaan David Seputar handphone yang berada di laci medianya Namun rupanya disini Amanda ini merasa sangat hancur Ketika Tuan muda Abimana ini tiba-tiba menelpon dirinya Ia menyangka kalau Tuan muda Abimana ini akan menelpon alia Namun Amanda lagi-lagi sadar kalau Tuan muda Abimana ini bukan mau menelpon alia Tetapi menelpon Amanda Sementara itu di tempat yang berbeda Tuan muda Abimana ini Rupanya menelpon kepada Amanda ini ingin memarahi Amanda yang tiba-tiba saja meminta cuti Di saat Tuan muda Abimana ini sedang sakit Namun untunglah Kinanti disini mencoba menyembarkan Tuan muda Abimana Agar tidak memarahi Amanda Karena saat ini Nenengnya Amanda ini sedang sakit Akhirnya Tuan muda Abimana pun menunak Dan Kinanti pun dengan sabar Membelahi Tuan muda Abimana Sehingga Tuan muda Abimana ini terlelap dan tidur Namun meski tengah sakit Rupanya pekerjaan Tuan muda Abimana Sangatlah menumpuk di kantor Karena Amanda ini minta cuti Akhirnya sambil memegangi pinggangnya yang sakit Tuan muda Abimana ini tetap saja berangkat ke kantor Dimana saat itu Klain Tuan muda Abimana ini sangat heran melihat Tuan muda Abimana yang seperti sedang menyimpan sesuatu Atau sedang sakit Namun Tuan muda Abimana tidak mengakui kepada kliennya Kalau ia saat ini sedang sakit ya guys Maklum saja seperti yang kita ketahui Kalau Tuan muda Abimana ini sangatlah ego Nah guys Mimin kira sampai disini dulu Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata Mimin mohon maaf Untuk kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa Tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Info terbaru tentang senetron kesayangan kita Yaitu terpaksa menikahi Tuan muda Antepe Serta jangan lupa saksikan terus Ketiap jam 5 sore Di Antepe Kesayangan kita Mimin airi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.